60 jemaah haji KBU Jabal Rahmah mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan kota Madinah. Mulai dari packing hingga menggelar istigosa bersama berjalan dengan lancar. Berikut ini informasi haji tahun 2022 yang dipersembahkan oleh KBU Jabal Rahmah bekerja sama dengan JTV Madiun. Tentu berat harus meninggalkan kota Madinah yang telah ditinggali jemaah KBU Jabal Rahmah kota Madiun kurang lebih selama 13 hari. Istigosa pun digelar untuk memantapkan hati jemaah KBU Jabal Rahmah kota Madiun yang sesaat lagi harus menuju ke kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan istigosa. Alhamdulillah meskipun di ruangan atau di lorong hotel tidak ada kendala. Yang penting kita bisa melaksanakan istigosa. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan besok Jumat atau besok siang kita berangkat ke Mekah dalam keadaan selamat. Sehat walafiat tidak ada kendala. Amin. Selanjutnya kesan kami, Alhamdulillah selama kita di hotel, dalam keadaan sehat, makanan cukup, penyang semuanya, enak, dan menunya empuk. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Agama yang telah ngopeni ya, yang telah ngopeni menyediakan konsumsi yang cukup, buah-buahan juga cukup, air juga cukup. Alhamdulillah. Kemudian pesan kami, mudah-mudahan ke depannya hotelnya mungkin kamarnya perlu diisi 4 orang atau 3 orang. Ini ada yang 9 orang, ada yang 5 orang. JTP? Oke. Jabal Rahmah? Luar. Usai melaksanakan isti gosa, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun langsung melakukan packing barang-barang bawaannya dan dikumpulkan di depan kamar hotel masing-masing. Informasi haji ini dipersebahkan oleh KBH Jabal Rahmah bekerjasama dengan JTP Madiun.